Dari seluruh calak-calak DPRM yang bekerja, itu harapan kami adalah dapat satu kursi, dan satu kursi itu adalah saya. Itu di Bali ini? Iya, di Bali ini. Jadi, sejauh ini pergerakannya seperti apa? Dapat suara di Bali yang mayoritas, orang Bali lagi banyaknya lebih tinggi di DPRM. Ya, baik. Saya kira orang Bali ini sangat-sangat punya solarasi yang lebih tinggi. Saya sangat-sangat punya kekasan Indonesia yang ada di sini, mengerjai setiap perbedaan, sehingga mau dari partai apapun, asalkan bisa dikenal dan bisa lama-lama sama masyarakat Bali, itu artinya bisa dianggap mewakili masyarakat Bali. Itu yang penting. Dari hasil saya selama di Bali, selama hampir 6 bulan di sini, berputar seluruh Bali di 9 kota Kabupaten itu, banyak sekali antusiasme masyarakat Bali terhadap kemungkinan saya, tanpa memandang bahwa saya beragama apa, bersupa apa, dan bagaimana. Itulah masyarakat Bali yang luar biasa. Basisnya gimana Pak? Basis kami, ya kalau paling kuat, paling kuat untuk ada di, kecuali ini, kecuali aja, kecuali di Denpasar sama Bandung. Karena Denpasar sama Bandung ini, nggak seberapa kuat, kuat juga, tapi lebih kuat di luar Denpasar Bandung. Kalau Denpasar Bandung ini mungkin kata masyarakat kekotaan yang, sebenarnya merupu, calonnya banyak, sehingga orang-orang berdebut suara di sana. Jadi ketika berdebut suara di sana, kemungkinan fungsinya akan semakin mengecil. Denpasar kan penjilis terbesar, tapi juga mencari suara banyak sekali, sehingga kebagian segmentasinya agak banyak. Tapi kalau di daerah lain, malah lebih banyak saja, seperti Tabanan, Jemberanang, Jemberanang, Jemberanang Bulelek. Karena yang menunjukkan dari daerah-daerah, yang menunjukkan suara itu, menutup di Denpasar sendiri. Penentuan ya? Maksudnya... Perolahan suaranya, misalnya yang di, kan kecuali kan Denpasar. Namun yang berada, pokoknya yang paling, apa namanya, Denpasar sama Bandung. Berat, yang berat. Bukan berat, kurang banyak. Kurang banyak, kurang banyak. Berat, kurang banyak.